Hai paham Alkitab apa yang tidak paham terhadap Alkitab tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya perintah tuh bukan coba bapak belajar bahasa Indonesia baik-baik saya mau kasih tahu coba belajar bahasa Indonesia baik itu kalimat perintah atau kalimat apa tanda-tanda ini adalah orang timur hahaha ya boh eh terus bahwa gimana itu ada orang timur apa bukan tanda-tanda ini adalah orang timur perintahkan jelas Hai saya bukan pasukan berjalan pasukan berkuda pasukan menembak saya tidak menembaki musuh tapi saya Laskar Kristus salam salam debaters berani bertanya berani ditanya jangan kerja kau jangan bertanya nah kemarin sudah saya suhukan debat yang dibuat awf itu ya dimana Ustadz Masyud dihajar habis-habisan oleh nanya yang kedua oleh pendeta muriwal itu ya nah sekarang sesuai judul saya saya buat itu apa debat di di kedetua hahaha ya kan kalau kalian lihat cara berdebatnya dok si Masyud ini Ustadz Masyud ini kayak di kedetua itu nak sampai berdiri dia terus mendatangi orang yang bertanya tujuh-tujuh segala macemnya kita saksikan dulu bagaimana serunya debat di kedetua ala Ustadz Masyud Paulus dikatakan di dalam pemberitaan Injilnya dia pernah sempat apa-apa menjadi sesah orang Yahudi bahkan dikatakan tapi dia tidak mati ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan di dalam kita Markus itu adalah firman Allah karena itu terbukti saya mau tanya kalau memang mau menyanggah pernyataan saya ini berarti yang namanya Tuhan itu harus dipertanyakan apa namanya kuasanya ya ya memang ini sudah dipertanyakan bukan bukan dan itu pun kan harus dipakai terus katanya bisa menyembuhkan orang sakit atau rasul-rasul yang lain itu kan katanya lho sekarang Anda beriman pada Yesus apa enggak sekarang beriman minum racun sekarang saya tunggu saya mau kasih tahu bahwa apa yang terjadi kalau memang Tuhan kehendaki saya minum racun saya mati saya hei coba buny baca ayatnya tadi baca dan itu itu sudah dibuktikan oleh Paulus seperti dia dia dikiki tular tidak mati sekarang kalau Bapak tidak percaya itu artinya Bapak tidak mempercayai bohong ayo coba bukan ayolah itu berkuasa itu tidak saya mau tanya siapa Allah itu berkuasa itu tidak kalau Allah berkuasa ya lalu kalau itu terjadi sesuai dengan perintah Allah kalau tiba-tiba enggak terjadi itu bukan perintah Allah bisa bukan perintah Allah coba sekarang ya coba sekarang kalau enggak bohong Paulus enggak bohong yang sinar Yesus naik ke ke langit dan ke surga 11 orang atau lima latur 500 orang gini ya makanya kalau melihat Alkitab itu lihat konteks sebentar lihat konteks silahkan baca lihat konteknya perhatikan ini dalam Alkitab kebanyak sekali kejadian-kejadian seperti itu maka siapa eh sebentar kan itu 5000 Halo Halo sekarang coba lihat Markus pasal 19 saya tahu saya tahu apa berapa orang yang memberi kesaksian berapa orang menurut keyakinan anda di Markus berapa orang 11 orang atau 500 orang Markus itu ada keterkaitan dengan kitab-kitab lain tidak iya keterkaitan dengan korintus Paulus Anda jangan itu ya sekarang coba saya tanya menurut di Markus 19 1619 yang memberi kesaksian Yesus naik ke langit sebarat orang mengatakan 11 orang benar Paulus mengatakan 500 pasang mata juga benar Bagaimana itu bisa terjadi ayo terjadi Bagaimana menyorot kepada 11 orang yang dekat dengan Yesus tetapi Paulus dia menyorot kepada para murid itu juga sudah sudah punya murid mana di situ itu orang Polikarpus itu murid langsung dari Yohanes artinya apa ada para Rasul itu juga punya murid hehehe di Markus itu disebutkan 11 orang saya katakan Markus 11 orang benar Paulus mengatakan 500 pasang mata itu juga benar Bagaimana itu bisa terjadi makanya harus melihat keterkaitan jangan hanya memotong satu lalu bisa coba kami yang paham coba sekarang bukan hanya Anda yang paham sekarang ini menurutnya Bagaimana Apakah Bapak sudah melakukan penggalian sudah saya gali sebelum Anda mahasiswa saya sudah mengkaji saya kecil sudah belajar Alkitab ha kalau sudah kita belajar Alkitab Coba sekarang cari dalam yang berbunyi saya tidak akan apa namanya itu karena loh saya berarti anda ini enggak bisa coba ya kalau menurut Yesus membuktikan satu-satu saya hanya ingin lalalala Markus yang sedang kita permasalahkan Oke kalau memang anda percaya Markus kalau anda minum racun itu enggak akan mati karena disitu sebutkan tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya Anda percaya pada saya percaya berarti anda siap minum racun saya juga mau tanya kalau itu adalah perintah Tuhan untuk Bapak Tuhannya Bapak tanda-tanda ini menyertai orang yang percayanya Bapak itu menyuruh kamu kamu bisa minum racun Bapak percaya atau tidak sebentar ini mau tanya dulu itu kalau ada perintah dari Allah saya minum racun saya juga nah ada perintah tanda-tanda ini jadi berkuasa kalau saya lah coba perhatikan semua ya tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya berarti Anda sudah sudah percaya ayo minum racun maut Ayo anda sudah percaya atau belum baca ayat ini ayo loh loh bukan berita tanda-tanda ini mempercayai orang yang percaya ayo itu hanya tanda-tanda bukan perintah berarti anda belum percaya nggak paham nggak paham Alkitab tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya perintah tuh bukan coba bapak belajar bahasa Indonesia baik-baik saya mau kasih tahu coba belajar bahasa Indonesia baik itu kalimat perintah atau kalimat apa tanda-tanda ini adalah orang timur hahaha ya poh eh terus gimana itu ada orang timur tanda-tanda ini adalah orang timur berarti kan jelas perintah atau bukan bukan tapi kan jelas tandanya kalau bukan tanda-tanda ini adalah orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan minum racun Pak itu perintah tuh bukan saya tanya lagi perintah bukan baik kita berarti identitasnya bapak harus lo membuat anda yang tidak paham contohnya gini pertanyaan tanda-tanda ini nah tampak sebagai orang tanda-tandanya tanda-tanda orang yang beriman tanya sobat nah itu tanda atau perintah itu kalimat lo tanda kalau tanda berarti makanan berarti ada nggak ngerti bahasa Indonesia yang namanya tanda itu melekat pada diri anda belajar lagi buat kalimat yang benar ya bahaya gini kalau buat kalimat tanda-tanda ini ayo coba Oke saya anda namanya siapa baik sebentar anda namanya siapa nama saya tadi trust cendak terasa adalah gemuk ya betul jangan tanda-tanda orang yang beriman minum racun tidak mati loh gimana lah yaitu tanda-tanda keras adalah gemuk betul-betul jangan saya setuju tanda-tanda orang yang percaya Yesus minum racun tidak mati Oke saya setuju dengan belajar bahasa Indonesia ya tanda-tanda terasa adalah orang gemuk ya ndak ya betul tanda-tanda orang yang percaya Yesus minum racun tidak mati saya percaya juga saya percaya tapi itu sudah tanda yang namanya teras itu gemuk yang namanya orang percaya minum racun tidak mati Oke ya kan sudah selesai belajar bahasa Oke terima kasih ya oke terima kasih sudah selesai belajar ya cerjana elman jangan menipu ya jangan menipu ya 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 baik nah kalian sudah lihat kan saya enggak bohong ya kalau kalian pernah di kedai tua duduk orang berdebat gitu sampai tunjuk tunjuk sampai datang dia ke kelahuan bicaranya dia nah di dalam debat kali ini itu kan pernahnya bukan pemakala baru kali ini saya dengar ada debat seorang pemakala emosi dan marah kepada penanya ya kan sampai dia garang sekali majukan begini kamu teologi begini pokoknya begini datang dia itu kan tidak perintah kata penanya ini bingung sih maksud ini karena malu maksud ini kan akan malu nih karena apa yang dibilangnya di Markus di Markus 16 itu akan dikatakan pergilah pergilah itu sebuah perintah ya kan beritakanlah injil ke seluruh dunia itu perintah perintah kepada siapa yang di saat itu adalah murid-murid Yesus kan gampang melihatnya itu ayat itu kan uraikan satu-satu ya kan percaya akan dibaptis yang tidak percaya tidak dibaptis dan tidak hukum kan setelah maksudnya orang ini diperintahkan pergilah pergilah mereka akan mengabarkan injil yang yang dipercaya akan dibaptis kan Yesus bilang yang percaya itu kan pergilah jadikan seluruh bahasa murikku baptislah katanya kan di Matius 28 ayat 19 dia nah artinya nanti ketika orang ini menginjil ada yang percaya akan dibaptis akan demikian nah itu mereka memegang ular ular itu kan iblis ya kan dicengkram mereka iblis sekalipun nah yang sering dipermasalahkan orang ini adalah kata sekalipun mereka meminum racun mereka tidak akan mati ya kan begitu ya nah si masyut mengira racun itu adalah perintah minumlah racun kau tidak mati dan itu adalah bukti kau orang percaya kan begitu si masyut mengirakan gitu itu bukan perintah masyut ya kan contohnya gini lah kata kalimat sekalipun itu misalnya begini saya pergi ke satu daerah ini saya disubuhkan dalam gelas saya sekalipun ku minum itu aku tidak tahu kalimatnya di cerna yang tidak tahu aku ada racun apa tidak aku minum cerna tapi tidak mati kan demikian atau sekalipun aku diracuni gitu lah bahasa dampaknya bukan perintah minumlah racun maka itu adalah bukti kau orang beriman kau kalau kau tidak mati nanti kau tak beriman bukan begitu jadi si masyut ini kan aneh kan dia kira itu perintah maka berdebat lah dia dengan si penanya kan nah tanda-tanda badanmu besar kan apa ini ini katanya kalau tanda-tanda orang beriman itu minum racun dia tidak mati kalau itu kan disengaja ini maksudnya tidak disengaja nah sekalipun mereka kan disuruh pergi-pergilah menginjilah bapaknya ya kan mereka memegap pula nah sekalipun dia meminum racun ingin aja tuh kecuali minumlah racun atau kasihlah racun diminum mereka tidak akan mati kan sekalipun mereka jadi ketika dia menginjil dia tidak tahu ternyata dikasih racunnya diminum dia tidak mati nah sebenarnya gampang ini dan pembuktian daripada ayat ini sudah nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari ya bahwa banyak orang mengaku-ngaku rasul mengaku-ngaku banyak lho ya kan dan ada satu sejarah besar yang mengaku rasul dia minum racun mati ya kan dia tidak tahu jadi racun diminumnya dia mati artinya dia bukan orang benar atau orang beriman itu maksudnya tapi kalau dia minum racun ini dia tidak mati ah inilah tanda-tanda orang benar orang beriman ngerti maksudnya ya kan ada itu rasul kalau rasul di dalam orang kristen itu orang yang menyebarkan injil ya ada rasul-rasul palsu ini diminumnya racun tidak tahu dia dikasih racun kan diminumnya mati dia bawa dia tanda-tanda rasul-rasul palsu karena rasul-rasul palsu memang mengisyaratkan mengingatkan banyak orang-orang ini yang palsu Yesus mengatakan ah musam berbulu lomba masih serigala berbulu lomba ya akan datang kepadamu nabi-nabi palsu ratur-ratur palsu ya nah si masyud dia tidak paham itu dia tetap ngotot itu kalau kau membuktikan bahwa kau orang benar minumlah racun mati itu orang benar kalau aku kayak si benarnya itu iya ada dalam sejarah dunia seorang rasul minum racun mati dia bukan orang benar itu menurut ayat ini bilang gitu tapi kalau dia tidak mati betul dia orang benar kan udah mikir ya selesai apa masalah kalau ditanya siapa rasulnya ya cari sendiri lah kepadanya itu dicerita para rasul apa kan segala macam ada ratur-ratur palsu kan ya kan paham kalian maksud saya ya oke jadi kalian sudah menyaksikan ditontonkanlah yang namanya debat KD tua paham ya sekian dan terima kasih salam samolibato selamat menikmati